Intro Hadir hadir dan hadir apa kabar keadaan isi pikiran sobat saat ini apakah sedang baik baik saja Alhamdulillah digabarkan Korea Aerospace Industries atau KAI telah penuhi semua rekrutmen dari TUDM bagi memasuk FA-50 bagi TUDM Tentera Udara Malaysia atau TUDM telah pun selesai menjalankan penilaian fisikal terhadap pesawat FA-50 yang dibangunkan oleh syarikat Korea Aerospace Industries Penilaian fisikal serta ujian penerbangan pesawat itu telah berlangsung dengan lancar di Korea Selatan minggu lepas Beberapa keping gambar delegasi TUDM semasa melaksanakan penilaian terhadap pesawat FA-50 di Korea Selatan itu turut admin sertakan di dalam video kali ini bos Setakat ini Alhamdulillah penilaian fisikal dan rundingan harga telah selesai hanya menunggu keputusan daripada Kementerian Keuangan Negara dijangka membelanjakan di antara 4 bilion ringgit Malaysia hingga 8 bilion ringgit Malaysia untuk memperolehi hingga 36 buah pesawat pejuang ringan menerusi dua fase perolehan bagi menggantikan pesawat pejuang MiG-29N, Hawk 100, Hawk 200 serta Air Maci MP339 Setakat ini tiada petanda bila Kementerian Pertahanan akan mengumumkan pemenang tender untuk membekalkan pesawat pejuang ringan Bagaimana menurut Anda bos? Semoga lancar jaya pengadaan fleet LCA oleh TUDM ini Amin